Hai it's time for tutorial Assalamualaikum semuanya jumpa lagi sama Ova kita akan melanjutin nih video yang kemarin ya bikin kontur nah disini kita akan ngubah sifat kita kemarin part kita yang ada di nah itu nah sini ya untuk menjadi bentuk data dari bujur lintang terus ketinggian ya gitu beneran ya yaitu nah caranya gimana silahkan kalian masukkan ini nanti aku taruh di description box ya gpsvisualizer.com elevation jadi ini adalah untuk mengubah si KMZ kita untuk menjadi bentuk teks ke longitude latitude sama altitude gitu lah ya Nah kita kita copy ini aja di copy ctrl-c juga boleh ke web browser kita itu ya kita klik kita tunggu aja sebentar kalau internetku kok udah lembut nah ya Oke dan akan muncul seperti ini nah ini dia free jadi kita bisa pakai ya sebebas kita dan bisa bergenasi kalau mau lewat disini caranya langsung aja lah ya kalau udah muncul kayak gini tinggal choose file-nya file-nya dimana nih misalkan file-nya tadi kan di dokumen ada di part 1 ini kita tinggal klik aja tinggal klik open Oke kalau sudah sudah di open Nah sebelum itu kita pastiin dulu di bagian eh ke pecat eh mana tadi nanya udah part 1 KMZ kemudian ininya kita pilih yang plain text ya plain text ininya biarkan saja metrik kemudian tinggal langsung klik convert and at elevation kita klik aja tunggu saja ya dihitung tunggu maka dia akan convert Nah sudah ya jadi data kita tadi itu part kita itu udah menjadi latitude longitude sama altitude nah hati-hati karena yang di kita butuhkan ini kan kalau kontrol itu ketinggian si altitude nya si ini nih yang bagian eh yang bagian ini kebawah nah kalau ini masih kosong maka part kita pet kita itu berarti ada yang salah tuh kita harus save ulang karena beberapa kali mahasiswa saya ininya hilang dan ketika dimasukkan ke QGIS otomatis kagak kelihatan si konturnya ya iyalah orang si ketinggiannya kagak ada gitu kan ya makanya harus dipastiin dulu ketika kita sebelum mendownload si hasil ini itu harus ada altitudenya dulu aliasi ketinggiannya Nah kalau udah ada kayak gini nih ya semakin rapat punya kita itu maka datanya akan semakin banyak maka itu semakin bagus ya nanti tinggal kita download nih download 2024 dotnya ekstensinya adalah txt klik saja dan kita tunggu maka udah selesai Nah kalau ini kita klik maka bentuknya akan berubah menjadi seperti ini ya ini data kita yang nanti akan kita pakai untuk eh sebagai data di QGIS save aja dia maka langsung kita akan menuju ke QGIS untuk membuat peta kontor selanjutnya langsung aja nanti ya kita ke video selanjutnya thank you sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe like and comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh